Kami kembali untuk juga melanjutkan pembahasan mengenai tes psikologi dan juga tes kebohongan yang dilakukan pihak kepolisian kepada Peggy Setiawan. Saatnya sekarang saya memberikan waktu kepada Prof. Ipnu untuk bisa memberikan pandangan apakah memang dengan dilakukannya tes psikologi ini Prof. Ipnu ini bisa menemukan kemudian teknik pendekatan, teknik pemeriksaan apa yang paling pas untuk Peggy sehingga tidak terlanggar hak-haknya. Kemudian juga pandangan mengenai perlukah adanya tes kebohongan ini dilakukan kepada Peggy. Silahkan Prof. Ipnu. Iya, begini Pak. Dalam konsep praadjudikasi, pemeriksaan seorang tersangka itu harus mengenai asas akusatur. Asas akusatur itu adalah asas yang meletakkan seseorang tersangka sebagai subjek. Sebagai subjek. Peggy bisa menolak. Peggy bisa menghindar. Karena sebagai subjek. Atau penasihat hukumnya menurut, jangan. Ini anak sehat kok. Tahu persis apa yang dilakukan. Dia nggak melakukan apa-apa. Bisa. Sebagai subjek. Bukan sebagai objek. Kalau kita dulu kan sebagai objek. Jadi mau tidak mau, ya udah beriksa. Harus Pak A, B, C, tadi Pak. Kemudian psikologi. Sampai penakanan. Oh itu jangan sampai. Itu yang pendekatan-pendekatan salah. Pendekatan-pendekatan inkis itu. Sedangkan sekarang pendekatan akusatur. Yang melihat sebagai subjek. Nah, oleh karena itu, dalam ilmu hukum pidana, kaitannya sistem peradilan pidana, memang yang paling sulit adalah diperadudikasi. Menentukan seorang tersangka. Mampu berjahat atau tidak. Menghendaki atau tidak. Nah, ilmu bantu. Ini saya katakan ilmu bantu. Itu hanya membantu. Bukan sebagai alat bukti. Kenapa diperlukan itu? Kita lihat. Nanti penyidiknya polisi, tahunya hukum. Hakim hukum. Jaksa hukum. Makanya ilmu bantu. Dalam konteks ilmu pembuktian, keterangan-keterangan forensik itu hanya menambah pengetahuan. Bernilai bebas. Artinya, kalau sampai hasil ini tidak baik atau hasil tidak rupin, Hakim bisa mengesampingkan semua nilai-nilai pembuktian yang ada. Oh, ternyata Peggy tahu kok. Oh, ternyata Peggy tidak tahu kok. Buktinya ada semua. Ini yang harus kita pahami. Jadi, ilmu forensik ada ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembuktian. Fungsinya membantu. Bukan sebagai alat bukti. Begitu, Pak. Baik. Masa ada pandangan juga mengenai hal ini? Saya harus tandaskan bahwa saya tidak kontra diselenggarakannya pemeriksaan psikologis terhadap tersangka pada kasus hukum apapun. Sepanjang ada kejelasan ini tujuan pemeriksaannya untuk apa. Kalau tidak ada kejelasan, saya khawatir ini entah overuse, entah ini misuse, bahkan entah ini abuse. Itu yang saya harapkan tidak terjadi. Itu satu. Yang kedua, kalau lah saya boleh menyampaikan ke tim penasihat hukum PS, betapa ironisnya seandainya kondisi psikologis klien mereka itu diketahui oleh penyidik, diketahui oleh jaksa penuntut umum nantinya sekiranya masuk ke persidangan, tapi penasihat hukum tidak punya gambaran tentang kondisi psikologis klien mereka. Itu sebabnya karena ini sudah terlanjur berlangsung, sungguh-sungguh saya menyemangati tim penasihat hukum untuk tahu kondisi psikologis mereka berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Itu terkait dengan pemeriksaan psikologis. Perlukah kita berlanjut dengan tes kebohongan? Mbak Putri, sebagaimana perbincangan kita pada kasus-kasus lainnya di TV One, saya orang yang terus terang dengan segala hormat mengkritisi penggunaan lie detector atau tes kebohongan atau semacam itu. Kenapa? Kita samakan persepsi dulu ya. Kebohongan itu apa sesungguhnya? Kebohongan itu adalah ketika perkataan senjang dengan kenyataan. Saya ulangi, ketika perkataan atau pernyataan ternyata tidak bersesuaian dengan kenyataan, itu adalah indikasi kebohongan. Instrumen atau alat yang disebut sebagai lie detector atau deteksi kebohongan itu, faktanya tidak mengukur kata. Lebih-lebih tidak tahu fakta. Oke. Dan juga sama sekali tidak melakukan perbandingan antara pernyataan dan kenyataan pada diri terperiksa. Apa yang bisa diukur? Lantas apa yang diukur oleh lie detector? Cuma satu, respon fisiologis manusia. Degup jantung, suhu badan, lebaran pupil, dan indikator-indikator fisiologis lainnya. Ketika ternyata terjadi grafik yang katakanlah ekstrim, maka itulah yang ditafsirkan. Ini indikasi kebohongan. Ini indikasi kejujuran. Indikasi kebohongan dan kejujuran dan seterusnya. Padahal, saya ini bukan seorang tersangka ini saat ini. Saat ini saya sedang ngobrol dengan Bapak Putri, saya bisa cemas minta ampun ini. Dan ketika dikenakan lie detector kepada diri saya, bisa saja simpulannya saya sedang berbohong. Demikian pula terperiksa. Andaikanlah ada seorang terperiksa yang tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi dia ditekan, harus mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan. Apa jadinya? Tekanan psikologis yang sedemikian hebat bagi dia. Sehingga ketika lagi-lagi dikenakan lie detector pada tubuhnya, maka grafiknya seolah-olah menunjukkan dia sedang menyampaikan dusta. Lagi-lagi, kita bicara tentang penggunaan instrumen psikologi kah itu, tanda petik lie detector kah itu, jangan untuk tujuan intimidasi dan membangun stigma negatif terhadap terperiksa. Baik, Pak Yusuf, pandangan mengenai hal ini, karena ternyata alat detektor menurut catatan dari Mas Resa tadi, tidak cukup valid untuk bisa membuktikan apakah orang itu berkata benar atau tidak. Silakan, Pak Yusuf. Setuju itu, karena pemeriksaan polygraph itu atau lie detector itu kan untuk alat bantu saja. Apakah dia akan menjadi alat bukti? Ini tentu itu harus dituangkan dalam bentuk keterangan ahli, dan itu pun ada pada kewenangan hakim di dalam proses persidangan. Bagi penyidik itu bukan alat bukti, ini adalah alat bantu saja. Penggunaan lie detector tentu harus mendapatkan persetujuan pada yang akan diperiksa. Nah tentu namanya kan hak-hak tersangka itu kan ketika dalam proses pemeriksaan, tentu bagi tersangka itu pilihannya mana yang lebih menguntungkan pada dirinya, termasuk di dalam proses pemeriksaan menggunakan lie detector atau pemeriksaan polygraph ini. Apabila tersangka melihat itu akan lebih banyak menguntungkan dirinya, tentu di dalam praktek-prakteknya tersangka menggunakan itu. Nah terkait dengan alat bantu lie detector ini, di dalam banyak kasus itu sudah digunakan. Apakah dia akan menjadi alat bukti dalam prakteknya? Nah itu ada pada kewenangan pengadilan, hakim yang akan menjadikan alat bukti itu melalui keterangan ahli. Si pemeriksa yang menggunakan layar apa namanya polygraph tadi. Yang kedua, saya ingin merespon apa yang disampaikan Umum Reja, setuju kepada saksi itu terkait dengan psikologi kriminal itu, malah bersekambis, sarannya malah kepada saksi. Karena kan saksi yang terpidana tujuh orang itu kan banyak ya. Perlu pada waktu itu apakah sudah dilakukan pemeriksaan psikologi kriminal atau belum. Apabila belum dilakukan, maka perlu dilakukan. Karena mereka banyak perlu mengenali kepribadian dan wataknya masing-masing, sehingga untuk apa namanya mendapatkan keterangan kembali pada saat ini. Terutama untuk meyakinkan apakah PEGI yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka ini memang benar-benar PEGI yang dimaksud atau bukan. Itu sebenarnya saran kami kepada penyidik. Nah terkait dengan penggunaan pemeriksaan psikologi pada saat ini terhadap PEGI ini, kami memang tidak bersaran. Oleh karena itu kami meminta kepada penyidik hati itu untuk dijelaskan. Termasuk nanti apabila menggunakan poligraf terhadap PS untuk dijelaskan kepada tersangka, kepada kuasa hukumnya. Hanya sekali lagi tentu keputusannya ada pada tersangka apabila itu lebih banyak menguntungkan pada dirinya, tentu itu akan diambil. Tapi kalau itu dianggap dinilai tidak banyak menguntungkan dirinya, tentu itu tidak bisa dipaksakan. Dan itulah yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak agar hak-hak ajasinya tidak dilanggar. Itu yang kita dorong kepada penyidik, Pak Putri. Jadi ini bukan keharusan ya Pak untuk PEGI untuk bisa menjalani tes kebohongan ini atau tes poligraf ini? Ini kan alat bantu, kan bisa ini bisa tidak. Baik, baik, baik.